Pemirsa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terus dikebut seperti yang terpantau di Rumah Sakit Usman Dundrung pada Kamis tadi. Penyuntikan vaksin kerjasama antara Kodim 1008 Tanjung dan Puskesmas Hikun tersebut mencapai 570 dosis dalam satu hari. Kodim 1008 Tanjung bersama Puskesmas Hikun kembali melaksanakan penyuntikan vaksinasi pada 30 September 2021 di Rumah Sakit Usman Dundrung. Vaksinasi kali ini menyasar ke seluruh kalangan baik remaja, dewasa maupun lansia. Kepala Puskesmas Hikun Ahmad Sabirin mengatakan, vaksinasi dilakukan dua sesi yakni sesi penyuntikan vaksin dosis pertama dan kedua dengan total vaksinasi sebanyak 570 dosis. Untuk vaksin hari ini kita ada terbagi dua yaitu vaksin dosis dua dengan sasaran TNI itu 379. Terus capaian untuk dosis dua untuk hari ini ternyata lumayan banyak, jadi berlebih daripada sasaran yaitu 434. Untuk dosis satu juga kita buka hari juga, jadi jangan sasaran 150, itu untuk luayah di mana kelorohikun dengan kemitin, bisa kemitin. Untuk capaian hari ini alhamdulillah juga mencapai 136. Jadi untuk total hari ini vaksinasi dosis dua ataupun dosis satu yaitu 570. Salah satu penerima vaksin adalah Desi Mayasari, warga desa Kambitin, kecamatan Tanjung. Ia mengaku senang telah mendapatkan suntikan vaksin dosis kedua yang menurutnya dapat menjegah paparan COVID-19. Tiga tahun ini tanggapannya itu senang ya, karena ini sangat membantu masyarakat yang paling penting, khususnya masyarakat Tabalong, udah difasilitasi untuk divaksinasi gratis ini kan, jadi sangat membantulah untuk warga Tabalong. Selama dilaksanakan vaksinasi sejak bulan Februari, pihak puskesmas ikun mengaku, vaksinasi kali ini mencapai rekor tertinggi dengan capaian hingga 570 dosis perharinya. Antusias warga yang tinggi pun menjadi pendorong yang kuat atas capaian vaksinasi tersebut. Maria Upah, TV Tabalong melaporkan.